Masih panjang, kita pakai yang dingin-dingin pasti tersukses sekali tetehnya Kalau kita suntik seperti ini, udah gak ada rasa Cuma di awal aja, rasa gak nyamannya ya Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, Assalamualaikum Semoga kabarnya baik-baik semua ya, amin Hari ini bunda nganter Tristan dan Prudence untuk cabut gigi yang ketiga kalinya Jadi dalam 10 hari terakhir ini, kita 3 kali ke dokter gigi untuk melakukan pencabutan gigi Kita cabut gigi di fast case 1, jadi bunda itu pilih fast case 1 yang ada dokter giginya Biar praktis dan kebetulan ada yang ada keterumah Nah untuk kasus gigi kali ini, udah pernah bunda bahas di video sebelumnya Yang baru aja di upload beberapa hari yang lalu Jadi Tristan itu giginya berantakan ya teman-teman Jadi agak berantakan gitu Jadi harus ada beberapa gigi yang dibuang kata dokter Jadi ada gigi susu yang masih terbenam Masih betah dia tuh, tinggal di mulutnya Tristan Nah salah satu dari gigi yang harus dicabut itu adalah gigi geraham atas di gusinya Tristan Nah kasus untuk giginya Prudence hari ini ya di pencabutan yang ketiga hari ini Tinggal gigi yang bawah, dimana gigi susunya itu masih kokoh Tapi udah ada gigi baru yang tumbuh di belakangnya Jadi itu udah sering ya untuk anak-anak seusia Prudence Karena gigi-gigi yang akan dicabut ini masih kokoh banget Jadi sebelum dicabut, dokter harus melakukan suntik bius gusi terlebih dahulu Baik di Tristan maupun di Prudence Alhamdulillah proses suntik bius gusinya itu lancar banget Baik Tristan maupun Prudence, tidak ada yang protes atau tidak ada yang menolak ya Lancar dari awal sampai akhir Alhamdulillah Nah kemana? Di dokter gigi Ini suapnya langsung juga dokter gigi Kok kok dokter gigi terus? Kenapa kok dokter gigi terus? Yang bawah ya Udah ada gigi susu Udah ada gigi tetap Gigi susunya belum tanggal Gigi susunya yang di depan Gigi susu Sekarang yuk kita lihat proses pencabutan gigi Prudence dan Tristan Jadi ini Prudence dulu ya yang diperiksa oleh dokter Nah kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir Gak apa-apa aja udah pernah kok dok? Gak apa-apa Udah pernah? Hmm Udah pernah waktu itu Eh Gimana dokternya aja Gimana dokter aja Gak apa-apa Kuat Gak apa-apa Gak elok disini, ayo ngomong lagi Kayak gini-gini Kayak gini-gini Masih gak? Terusnya kenapa gak ada? Sampir gini gak ubatnya Oke gitu Gak waktunya Oke, kita tes dulu Kalau bisa mendengar sedikit, kita mulai ya Disuntik ada juga kak Disuntik tadi Kuatannya Udah merasakan Udah pernah, eh tutup udah muatnya Ketukannya Aku lagi Ketukannya Kemudian Ketukannya hai 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 eh udah selesai ini masih panjang kita pakai yang dingin-dingin pasti tersukses sekali tetenya kalau kita suntik seperti ini udah nggak ada rasa cuman di awal aja rasa nggak nyamannya ya ya hebat Hai lho dorong-dorong akan dinginnya di atap posisinya kembali ke tempat semula ya oke dokter ini oke 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 sudah beres terus ya dapat minum ini kakasnya digigit dulu setengah jam sampai satu jam nanti setelah mau dibawa mau dibikin museum gigi deh makasih Bila bikinnya yang berantakan itu dok udah dua enggak tahu dokter kemarin kata dokter masih ada yang harus dicaput ya selamat menikmati 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 selamat menikmati